Halo semuanya, balik lagi di channel ini, Fantastic Share. Kali ini kita mau bahas tentang teknologi yang mungkin penting-penting gak penting ya. Nah, kita ini akan bahas tentang yang namanya Sandit. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah denger tentang Sandit ini, tapi belum tau fungsinya, atau bahkan bagi kalian yang belum pernah denger, atau baru kalian denger, langsung aja pantengin terus, dan juga stay tune di channel ini. Kita akan bahas sekilas tentang Sandit. Nah, Sandit apa sih itu sebenarnya? Sandit ini merupakan sebuah media untuk mengumpulkan uang. Kalau diibaratkan, Sandit itu seperti wadah penampungan uang ya. Jadi, Sandit ini bisa membantu kita dalam menerima pembayaran, ataupun menerima petagihan. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan Sandit dengan rekening bank biasa? Rekening bank adalah rekening keuangan kita, yang berfungsi untuk mencatat transaksi dan saldo rekening. Sedangkan Sandit itu ya, Sandit digunakan khusus untuk menerima pembayaran atau memberikan tagihan. Rekening bank dan Sandit itu ya nggak bisa disamakan sih sebenarnya. Terus, implementasinya Sandit sendiri itu sebenarnya untuk apa? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Sandit ini seperti wadah ya. Wadah yang bisa menampung penerimaan pembayaran dari misalnya dompet elektronik seperti OVO, dana, link aja, kartu kredit, QR Code, atau virtual bank tertentu, dan yang lainnya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan, yaitu kalau mau menerima pembayaran dari dompet elektronik, misalnya seperti OVO, bukannya bisa langsung daftar jadi OVO Merchant ya? Atau gimana? Kenapa harus lewat Sandit gitu kan? Jadi gini, jawabannya adalah iya, kita bisa langsung daftar jadi OVO Merchant. Kalau kita pengen pembayaran itu terbatas pada OVO saja, tapi bisa juga enggak kalau kita pengen mencakup semua dompet elektronik. Nah, dari sudut pendang ini, tentu kan ada kelebihan dan kelemahannya ya, kita tuh mau daftarin masing-masing Merchant, atau kita mau menggunakan Sandit. Kelebihannya itu adalah, pertama, kalau kita menggunakan Sandit itu, jawabannya lebih praktis, karena kita nggak perlu daftar semuanya sendiri gitu loh. Maksudnya kayak kita nggak perlu daftar jadi Gojek Merchant, atau kita nggak perlu daftar jadi OVO Merchant, dan lain sebagainya. Selain itu juga karena pembukuannya menjadi lebih mudah, karena tuh uangnya bakal masuk ke dalam satu rekening, atau wadah penampungan. Jadi kemungkinan nggak ada yang tercecar ya. Selanjutnya ini kekurangannya. Kekurangannya menggunakan Sandit ini adalah bisa dibilang, ya uang kita akan disimpan di pihak ketiga. Beda seperti ketika kita menggunakan OVO, OVO tentunya itu dari OVO to OVO, dari OVO saya ke rekening kalian, seperti itu kan. Tapi kalau dengan menggunakan Sandit ini, dari OVO ke Sandit, kemudian baru ke rekening saya yang saya pilih. Selain itu, ada beberapa hal juga yang menurut saya kurang lengkap untuk di Sandit, seperti misalnya tidak support GoPay, atau Shopee Pay, dan yang lainnya. Namun hal ini bisa diatasi dengan menggunakan Criss. Nah, terus mungkin ada juga yang akan bertanya, loh, kenapa nggak jadi merchant-nya aja kan sekalian, maksudnya kenapa mesti pakai Sandit gitu, dengan melihat kekurangan-kekurangannya itu. Jawabannya adalah, ya, itu adalah pilihan. Kalau kita punya usaha kita sendiri, tentu kita sebaiknya mendaftarkan menjadi merchant-nya. Terus pertanyaannya lagi, pertanyaan yang paling mendasar adalah, kenapa sih kita harus menggunakan Sandit ini? Terus kenapa gitu diperkenalkan Sandit? Nah, sebenarnya Sandit ini adalah sesuatu hal, atau bisa dibilang API, atau platform, yang dibutuhkan oleh seorang developer website, untuk dapat memanfaatkan fitur pembayaran online. Jadi, kalau kita sebagai developer website, kita menemui klien-klien yang tidak berbadan usaha, atau ingin membuat website yang ringan, contohnya aja nih, ada seseorang yang ingin menggalang dana, untuk biaya alat perlindungan diri, atau APD, untuk tim medis. Website khususnya ini, dia pengen punya sendiri gitu, nggak pengen ikut change.org, atau yang lainnya. Orang tersebut kemungkinan besar adalah orang biasa, yang artinya tidak berbadan usaha. Nah, tentu kan orang ini, tidak memiliki semua dompet elektronik kan misalnya. Bisa aja dia cuma punya OVO, bisa aja dia cuma punya Gojek. Transfer OVO, antar OVO pun harus upgrade ya, harus premium. Nggak bisa asal punya OVO, terus bisa langsung transfer. Kalau kita hanya menggunakan OVO to OVO aja, itu kan akan sangat terbatas sekali ya. Jadi, kita di sini, menggunakan Sendit, untuk bisa menawarkan opsi yang lebih banyak, agar banyak juga peluang pembayaran, yang akan kita peroleh. Misalnya, ya itu, Sendit bisa pakai Chris, bisa pakai virtual account, bisa ber-virtual account, bisa pakai OVO, dan alink. Dan itu akan jauh lebih mudah, daripada kita mengurusnya, persendiri-persendiri, ke masing-masing bank. Jadi, cukup sampai di sini. Mungkin, di kedepannya, kami akan membawakan, tentang cara mengkodingan, menggunakan Sendit ini. Nah, pertanyaannya adalah, perlu ataukah tidak, untuk mengikuti, video-video tersebut, itu semua tergantung. Jadi, itu sebenarnya, tujuan dari video ini, adalah untuk mengenalkan, tentang Sendit. Jadi, itu untuk bagi kalian, yang memang kurang relevan, terhadap hal ini, mungkin bisa langsung skip aja ya, menonton video yang lainnya, di channel ini juga tentunya. Namun, mungkin, buat kalian yang perlu juga, untuk mengetahui, cara penggunaan Sendit, mau pakai, buat kalian para developer, website juga, yang pengen, mengembangkan, fitur-fiturnya, untuk pembuatan website, bisa banget, untuk mengikuti serial video ini, nantinya. Jadi, tetap stay tune, pada channel ini, keep on watching, and goodbye. Bye-bye.